Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat beriman Selamat datang di Magenta Islam Sahabat beriman Terlama lagi umat Islam di seluruh dunia Akan menjalani ibadah puasa Ramadan Berbagai persiapan pun dilakukan oleh umat Islam Untuk menyambut datangnya bulan yang suci ini Termasuk mempersiapkan diri agar kuat dalam menjalankannya Dalam mempersiapkan diri menghadapi ibadah puasa Ramadan Ada banyak sekali hal-hal yang dilakukan oleh umat Muslim Namun pada dasarnya terdapat lima macam persiapan Yang bisa dilakukan agar kuat menjalani ibadah puasa Ramadan Lalu apa saja kah kelima hal tersebut? Simak video ini sampai akhir ya Agar pemahaman kalian utuh dan tidak tersesat Inilah jelan Ramadan Lakukan lima persiapan ini Supaya kuat menjalankan ibadah puasa Versi dari Magenta Islam Luruskan Niat Bukan hanya diucapkan dengan lisan Niat puasa Ramadan juga harus berasal dari hati yang tulus Tanpa adanya niat Seseorang otomatis akan kesulitan dalam menjalankan ibadah puasa Niat untuk beribadah puasa sejatinya didasarkan pada ketaatan terhadap Allah Ta'ala Bagaimanapun Allah SWT mewajibkan umatnya untuk berpuasa Sebagaimana tercantum di dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 Dimana Allah SWT berfirman Wahai orang-orang yang beriman Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana Diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa Ibadah puasa di bulan Ramadan juga menjadi salah satu bagian dari rukun Islam Karenanya wajib bagi kita semua untuk melaksanakannya dengan sepenuh hati Dengan meluruskan niat berpuasa semata-mata Untuk beribadah kepada Allah Ta'ala Maka hati kita pun tidak akan tergoyahkan Oleh hal-hal yang dapat mempatalkan puasa Saya niat persiapan apa lagi yang dapat kita lakukan Untuk menjalani ibadah puasa Ramadan sahabat beriman Namun sebelum video semakin berlanjut Klik dulu tombol loncengnya Supaya kita tetap betebar syiar melalui channel ini Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat Amin Yarobal Alamin Sahabat beriman Tidak dapat dipungkiri bahwa tantangan terbesar dikala berpuasa Adalah menahan rasa haus yang menyengat Terkadang rasa haus menyerang dengan lebih ganas Jika dibandingkan dengan rasa lapar itu sendiri Untuk itu diancurkan bagi umat Islam Yang menjalankan ibadah puasa Untuk dapat terus memantau asupan air yang masuk ke dalam tubuh Pastikan agar tubuh mendapat asupan air putih yang banyak Sebelum tiba waktunya berpuasa Melansir salah satu situs kesehatan terkemuka Seseorang bisa meminum dua gelas air saat sahur Dua gelas ketika berbuka Serta empat gelas di malam hari Saat itu diancurkan pula untuk tidak mengkonsumsi minuman Dengan kafein berlebih Seperti teh dan kopi Karena akan membuat kita merasa semakin haus Mendapat tidur yang cukup Meski terkadang sebagian orang beranggapan Bahkan lebih baik jika mereka begadang saat menjalankan puasa Namun sejatinya tubuh tetap memerlukan istirahat yang cukup Tubuh memiliki jam-jam tertentu untuk menjalankan fungsinya masing-masing Seperti melakukan detoksifikasi di pagi hari Serta menurunkan adrenalin di malam hari Allah SWT pun mengajarkan kita untuk beristirahat di malam hari Seperti tercantum dalam Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 73 Dan adalah karena rahmatnya Dia jadikan untukmu malam dan siang Agar kamu beristirahat pada malam hari Dan agar kamu mencari sebagian karunianya pada siang hari Dan agar kamu bersyukur kepadanya Dengan dapat tidur yang cukup Daya tahan tubuh seseorang akan meningkat Serta membuat seseorang menjadi lebih produktif Tidur yang cukup juga bisa menjadi sumber tenaga bagi kita saat berpuasa Lalu sudahkah kalian melakukannya sahabat beriman? Pantau porsi makanan yang masuk Beberapa dari kita begitu senang kalau tiba waktu berbuka Sampai-sampai lupa diri ketika melakukan Dengan langsung menyantap banyak sekali hidangan yang tersaji Padahal makan makanan yang berlebihan saat berbuka puasa Dapat membuat terkejut sistem pencernaan kita Yang secara tiba-tiba dipaksa untuk kembali bekerja setelah beristirahat begitu lama Berbagai kondisi yang dapat terjadi Kalau kita berbuka puasa secara berlebihan Adalah perut yang terasa penuh Kram dan bahkan diare Karena itu disarankan untuk dapat memakan makanan Dalam porsi kecil terlebih dahulu Sambil minum air Sebelum lanjut makan dengan porsi biasanya dan tidak berlebihan Pastikan gizi makanan seimbang Dalam berpuasa pastikan agar gizi yang masuk tetap seimbang Sain dari memakan makanan yang berat seperti daging dan juga nasi Kalian juga tetap harus memastikan agar sayur-sayuran pun masuk ke dalam menu berbuka Ataupun sahur Bahkan keberadaan sahur sangatlah penting bagi tubuh Dalam melancarkan proses pencernaan Dan membuat perut terasa kenyang di siang harinya Sebab sayur-mayur umumnya memiliki kandungan serat yang tinggi Selain itu sahabat beriman Makanan berupa karbohidrat dan protein pun disarankan Sebagai sumber tenaga ketika berpuasa Jangan lupa pula untuk mengkonsumsi buah-buahan yang tinggi vitamin Agar badan tetap fit selama berpuasa Bagaimana sahabat beriman? Sudah siapkah kalian menjalankannya? Semoga informasi tadi bermanfaat ya Dan buat kita berpikir lebih bijak Mari bangun magenta islam ini Dengan cara klik tombol subscribe Like, share, dan aktifkan tombol loncengnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan jangan lupa tonton video yang lainnya Sub indo by broth3rmax